Shalom Indonesia, Shalom Eropa, Rahayu yang ada di Afrika, terima kasih Pak Paul Dere di Amerika dan teman-teman yang lain yang ada di Amerika, di Kanada, yang ada di Suriname, yang ada di Rusia, dan yang ada di Korea terima kasih sekali buat supportnya selalu dan teman-teman yang ada di Taiwan, yang ada di India, di Kamboja juga teman-teman yang ada di Thailand, teman-teman Filipina yang ada di Thailand, luar biasa, kalian selalu ada di hatiku You are always in my heart, teman-teman yang di Filipina, ternyata rajin juga ya, juga teman-teman yang di Malaysia, yang rajin komen juga luar biasa, terima kasih sudah men-support channel panas, rombongan Nabi ke-26, haleluya kita lagi proses bikin jimiknya ya, klub Nabi, klub para Nabi, klub Nabi ke-26, tertawa jahat sama ini ya, kita bikin cuman topi, gambarnya tertawa jahat, haleluya luar biasa ya, doakan saja supaya desainnya lancar, tersebut teman-teman ada yang pandai mendesain, masalahnya saya gak pandai mendesain luar biasa, Tuhan Yesus baik buat kita semua, juga teman-teman yang ada di NTT ya, anda selalu ada di hati kami kita selalu berdoa tiap hari untuk kalian, dan kita juga berusaha untuk menggalang dana, sebisa mungkin yang bisa kita lakukan untuk NTT dan juga teman-teman yang di Malang, jangan takut, kalau kau percaya Tuhan, dia akan serta engkau, dia akan berputar engkau dalam nama Yesus Kristus, ya tema kita hari ini adalah Muhammad, Nabi ke-26, tidak masuk surga, pasti ada di neraka sekarang belum ya, masih gentayangan, jadi pasti masuk neraka, pasti itu ya, aku yakin, saya berani menjamin itu pasti masuk neraka haleluya, passwordnya, buka, sus, 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 kubrak, 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 oh lala bebe, hahaha, tertawa jahat nah ini ada Nabi kecil, oke kita mulai dulu dari Lukuliu, silahkan Lukuliu Pak lalu 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 Pak lalu... Ternyata Lukuliu masih mengudara Pasrah aja Pasrah teman saja Tadi aku jabri ada info terbaru dari Eko Gun tadi Takdir di bulan Ramadhan Iya ada aja itu ya. Apa mungkin jadi masalah aja. Apa aja mungkin jadi masalah? Ini Pak, untuk non muslim sama non beribumi sama BUM kan yang harus disiapin. Memang di Islam itu apa jadi masalah ya? Ini memang gak ada damai. Apa aja mau jadi masalah bisa dah pokoknya. Islam itu tiada hari tanpa masalah pokoknya. Setiap hari selalu ada masalah. Masalah jempol kaki sampai masalah titik sampai masalah apa pokoknya jadi masalah deh pokoknya. Ketombe apa semua. Ya itulah. Ya mau diapain lagi ya? Kita pokoknya tiap hari kita beritakan kebenaran. Kita tiap hari. Terima kasih Mama. Manis gak Mama? Ya. Mengenang teh tongci dulu ya. Hmm enak sekali ya teh Melati ya. Warbiasa. Ada nih. Emang enak kalau di Belanda itu lebih enak daripada di Jemen karena lebih lengkap. Ya ininya. Bumbu-bumbu Indonesia, makanan Indonesia nya di Belanda itu karena banyak 10 jutaan orang Indonesia di Belanda. Menurut Pak Paun? Ya biarin saja. Itu memang mereka apa saja ya. Tentu saja bisa jadi masalah. Kalau orang Islam itu memang begitu. Makanya kita kasih tahu. Nabi kamu tidak masuk surga. Udah selesai. Memang apa punya kamu bikin, memang bikin masalah. Nah. Lama diapain dengan nabinya tidak masuk surga. Nah umatnya itu hanya membreo saja. Itu tadi ya. Karena ini kan agama ilusi kan. Agama ilusi karena nabinya berdelusi. Ya. Makanya kitabnya kan kitab asumsi. Umatnya berhalusinasi. Pasti. Makanya Indonesia nggak maju-maju. Selama masih mayoritas Islam. Percaya saya. Tidak ada negara mayoritas Islam yang maju. Yang adanya yang kaya pemimpinnya. Rakyatnya kere. Percaya saya. Di sini saya banyak ketemu orang-orang Arab Saudi, orang Yemen, orang Irak. Pemimpinnya kaya-kaya pejabatnya. Rakyatnya miskin makanya kabur ke sini. Cari penghidupan yang layak. Serius ya. Yang di Maroko. Yang di Sudan. Yang dari mana-mana. Mereka kalau tanya pemimpinnya kaya-kaya. Ya. Kaya-kaya yang di Maroko itu. Kalau kelihatan filmnya James Bond itu kan banyak di Maroko bikinnya kan. Wah. Kaya-kaya pemimpinnya. Rakyatnya miskin kere. Makanya lari kemari. Ya. Wah itu sudah. Termasuk orang-orang Indonesia. Kenapa ya. Kalian setiap kali mau apa nih takjil masalahnya. Apalagi nanti masalah lagi kemarin ya. Masa. Di dalam perusahaan mau bikin pengajian kabahnya Islam Radikal. Oke. Memang sudah niatan. Sudah niatan gak berpusuk. Nah. Sementara umatnya. Ya. Yang penting Allah wabar. Buat cowok guba. Kubrak gubrak 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 gubrak. Cus cucus olala beb. Oh ya. Tidak maju gak bisa. Tidak apa-apa. Banjir yang penting masuk surga ya goblok. Banjir nggak apa-apa. Yang penting masuk surga ya goblok ya gubernur ya. Allah gubernur asu. Apa. Anies Babi Aswedan Anies B Aswedan itu kan Anies Baswedan ya kan gimana ya pokoknya yang penting gubernurnya seiman pokoknya islam gitu loh susah dibahas kalau membaca karakter umatnya itu memang gimana-mana begitu stereotype ya itu stereotype kita mau bilang apa jadi anda harus marturia dan diakonia jadi kalau anda tidak marturia dan diakonia ya anda menjadi korban dari sistem ya ayo marturia diakonia ini kita jelaskan ya teman-teman ya makanya ayo dukung murtadin murtadin ya channelnya Yusuf Manubulu ayo dukung walaupun saya tahu ada yang enggak ada yang enggak bener itu murtadinnya ada yang enggak bener ya beberapa ya Yusuf Manubulu sudah saya ingatkan juga ya terserah dia kan dia tanggung jawab sama Tuhan pokoknya kan itu urusan dia sama Tuhan yang penting kita sudah menyampaikan kalau saya enggak benar selanjutnya urusan dia sama Tuhan kan kita semua kan di sini ya semua kalau Yusuf Manubulu memang mau cari subscriber cari uang segala macem yang penting itu urusan dia karena apapun yang dilakukan karena dia seorang hamba Tuhan tanggung jawab lebih besar lagi nah itu urusan dia dengan Tuhan yang penting kita sudah sampaikan ada beberapa yang tidak benar nah tapi harus ditukung anda karena disitu banyak kesaksian-kesaksian murtadin yang bagus ya bagus Anda harus tukung itu ya walaupun Wanestrinitas disana kumpul semua ya bagus di sini juga kumpul semua bagus dong jangan malah Wah Yusuf Manubulu sesat ya jangan bagus dong kalau orang bisa bisa menyatukan Wanestrinitas itu ya Ayo Martulia yakunnya yaitu Pak Paul itu ya jadi yang disorot sama Eko Kondadi itu kan mereka nyiapin apa namanya kayak yasinan tetapi ini mereka para lagi packing bom kodenya mereka itu takjil mau rencanakan di bulan ini yang nanya ngebom-ngebom gereja terus sama perusahaan BUMN kayak pakai SPBU dan yang lain itu kayak gitu Pak itu kan terketemukan gitu Nah kita itu mau berantem nggak jelas sampai kapan gitu apa tunggu satu di tembus lain semua atau gimana gitu kadang-kadang akan jadi prihatin ya Bapak-apaknya memang ilalang dan gandum tumbuh bersama kambing domba tumbuh bersama ikan-kambing saja nantikan dipisahkan tapi saya sendiri kok kita nggak usah panik ada Tuhan Yesus yang mengatur semuanya tugas kita kalau itu ada di tangan kita perdamaian itu usahakan perdamaian kalau nggak di tangan kita ya usah mereka mereka dengan Tuhan kamu tahu nggak disini yang fitnah saya siapa yang yang sebar-sebar saya nggak baik justru oleh sahabat-sahabat saya dari Indonesia loh yang broadcast ke sini loh sahabat-sahabat saya harus gimana ya biarin saja lah emang gua pikirin nanggep nggak jangan terpengaruh dengannya begitu ya ya kemarin tanpa ragi dulu pernah telepon saya wah saya lebih saya males ya kalau kamu itu males ya berhenti saja kalau saya nggak males kalau saya masa bodoh sih ya saya punya Tuhan majikan saya Yesus Kristus majikan saya saya tanggung jawabnya sama majikan saya Anda kalau kerja di kantor urusannya bukan sama teman sejawat teman sejawat mau cerita ini mau cerita itu harus kita maju terus makanya saya terhadir saya kalau di harus selalu injau karena saya fokus senangnya Oh bisa kita omongin-omongin enggak bisa guys berusaha emang kita siapa mau menghakimi hambanya orang lain ya kan gitu sikap hati kita jadi tapi kita jangan kita jangan terlalu terpengaruh serius masa bodohnya saya terpengaruh malah tambah tambah doa fajar sekarang ini saya lagi mau bikin doa siang tapi masalahnya saya belum siapkan ini Pak Calus sudah ngejar-ngejar saya terus tapi saya nanti dulu masalahnya begitu sudah mulai kan jangan sampai berhenti kan sayang kan doa siang yang jam 12 Jakarta itu masalahnya saya belum mau ini masih belum siapkan siapkan nanti kalau saya nggak ada sampai nyalakan somnya yang ngelivekan ke youtubenya gitu loh termasuk hai hai